Halo viewers Pembelajaran kita kali ini adalah Ungkapan Bahasa Inggris sehari-hari Yang sudah siap pakai Sehingga Anda bisa lebih cepat bisa berbahasa Inggris Kita mulai Dia membuat aku ceria setiap hari Sekarang kita jadikan bahasa Inggris Agar menjadi bahasa Inggris yang benar Dia untuk seorang perempuan yaitu she Membuat ceria Cheer up Cheer up Setiap hari Every day Aku Me Sekarang kita gabungkan menjadi kalimat yang benar Dia membuat aku ceria setiap hari She cheers me up every day She cheers me up every day Jadi kata kerja cheer mendapat tambahan S Akibat dipergunakan oleh subjek she Yaitu orang ketiga tunggal Itu aturannya dalam bahasa Inggris Pria itu membersihkan meja Kata itu untuk meja Tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia Pria itu The man The man Membersihkan Clean up Clean up Meja itu The table The table Sekarang kita gabungkan menjadi kalimat yang benar Pria itu membersihkan meja itu Kata itu digarisbawahi Karena tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu ada The man The man cleans up the table The man cleans up the table Kata cleanse mendapat Imbuhan S Karena digunakan oleh the man Orang ketiga tunggal Kalau kita ganti Dia kata gantinya adalah he Kemudian the table Kata the digarisbawahi Karena Kata itu dalam bahasa Inggrisnya tidak muncul Tapi dalam bahasa Inggris itu ada Cuaca akan menjadi cerah saat ini Cuaca Weather Weather Akan Will Will Menjadi cerah Clear up Clear up Saat ini Today Today Kita gabungkan menjadi kalimat Cuaca akan menjadi cerah saat ini The weather will clear up today The weather will clear up today Di sini kata clear tidak mendapat S lagi Karena Sudah ada will di depannya Sedangkan subjeknya tetap juga tunggal Benda tunggal Kalau saja will tidak ada Berarti clear mendapat tambahan S Karena will itu adalah kata kerja bantu atau model Maka kata kerja berikutnya tidak lagi berubah Ya Ayolah habiskan makananmu Ayolah Come on Come on Habiskan Finish Finish Makananmu Your food Your food Ayolah habiskan makananmu Come on Come on Finish your food Come on Finish your food Perang akhirnya berakhir Perang War War Akhirnya berakhir Come to an end Come to an end Come to an end Perang akhirnya berakhir The war came to an end The war came to an end Kalau tadi kita lihat bahwa kata Came itu berasal dari kata Come to an end Sekarang menjadi Came to an end Itu menunjukkan kejadian yang sudah lampau Impianku menjadi kenyataan Impianku My dream My dream Menjadi kenyataan Come through Come through Impianku menjadi kenyataan My dreams come true My dreams come true Ini kata dream Mendapat S menjadi dreams Itu mengacu kepada Beberapa impian Kalau saja cuma satu impian Berarti tidak ada S disitu S nya pindah pada kata Come Jadi comes Kalau hanya satu impian Berarti My dream Comes through Begitu ya Coretlah kalimat itu Dengan tinta merah Coretlah Cross out Cross out Kalimat itu The sentence The sentence Dengan With With Tinta merah Red ink Red ink Kata merah Bahasa Inggrisnya Red Tinta Bahasa Inggrisnya Ink Coretlah kalimat itu Dengan tinta merah Cross out The sentence With Red ink Cross out The sentence With Red ink Biarkan saya Memotong Tali itu Biarkan saya Let me Let me Memotong Cut off Cut off Tali itu The rope The rope Biarkan saya memotong Tali itu Let me cut off The rope Let me cut off The rope Sialan Aku lupa bawa uangku Sialan Damn Damn Aku lupa I forgot I forgot Membawa Bring Bring Uangku My money My money Sialan Aku lupa Bawa Uangku Damn I forgot To bring My money Damn I forgot To bring My money Suara musik Itu Menghilang Pelan-pelan Suara musik The sound Of the music The sound Of the music Menghilang Pelan-pelan Die Away Die Away Suara musik Itu Menghilang Pelan-pelan The sound Of the music Dies Away The sound Of the music Dies Away Kata Die Itu Mendapat Tambahan S Juga Karena The sound Of the music Dianggap Subjek Tunggal Yaitu Benda Tunggal Mobilku Berbeda Dengan Mobilmu Mobilku My car My car Berbeda Dengan Different From Different From Mobilmu Your car Your car Mobilku Berbeda Dengan Mobilmu My car Is Different From Yours My car Is Different From Yours Kata Yours Itu Sudah Termasuk Benda Yang Dimiliki Oleh You Bisa Juga Anda Membuatnya Your car My car Is Different From Your Car Sama Artinya Dengan Yours John Gagal Dalam Ujiannya Gagal Do Badly Do Badly Ujian Exam Exam John Gagal Dalam Ujiannya John Did The Exam Badly John Did The Exam Badly Kata Did Itu Sama Dengan Do Artinya Namun Did Digunakan Untuk Waktu Yang Sudah Lampau Sedangkan Kata Badly Itu Berpisah Dari Do Atau Dari Did Dan Di Tengahnya Ada The Exam Jadi Begitu Cara Menggunakannya Ayam Itu Sudah Matang Ayam Itu The Chicken The Chicken Matang Well Done Well Done Ayam Ayam Sudah Matang The Chicken Is Well Done The Chicken Is Well Done Betulkan Bajumu Betulkan Do Up Do Up Bajumu Your Dress Your Dress Betulkan Bajumu Do Up Your Dress Do Up Your Dress Mampirlah Kapan Saja Mampirlah Drop In Drop In Kapan Saja Anytime Anytime Mampirlah Kapan Saja Drop In Anytime Drop In Anytime Kita Harus Melakukan Geladi Bersih Untuk Pesta Perpisahan Itu Kita Harus Melakukan We Should Do We Should Do Geladi Bersih A Dry Up A Dry Up Pesta Perpisahan Farewell Party Farewell Party Kita Harus Melakukan Geladi Bersih Untuk Pesta Perpisahan Itu We Should Do A Dry Up For The Farewell Party We Should Do A Dry Up For The Farewell Party Dia Ingin Tahu Jawabannya Ingin Tahu Eager To Know Eager To Know Kata Eager Itu Adalah Keinginan Yang Besar Jawabannya The Answer The Answer Dia Ingin Tahu Jawabannya She Is Eager To Know The Answer She Is Eager To Know The Answer Kata Eager Bukan Kata Kerja Maka Di Depannya Ada To Be Oke Rekan Rekan Semua Terima Kasih Banyak Bagi Yang Sampai Akhir Menonton Video Ini Mudah Mudahan Banyak Yang Bisa Anda Dapatkan Disitu Dan Bisa Langsung Diambil Untuk Dipergunakan Berbicara Atau Berbahasa Inggris Yang Lainnya Terima Kasih Banyak Bagi Yang Sudah Subscribe Sangat Berguna Buat Kelangsungan Channel Ini Demikian Pula Bagi Yang Memberikan Komen Sangat Berguna Juga Untuk Perbaikan Atau Peningkatkan Kualitas Video Video Berikutnya Jangan Lupa Kalau Anda Sempat Tolong Di Share Dibagikan Kepada Rekan Rekan Lainnya Tentunya Kepada Sahabat Sahabat Anda Terima kasih Banyak Untuk Seluruhnya Yang Sudah Sering Pula Mengikuti Pembelajaran Di Channel Ini Mudah Mudahan Anda Cepat Bisa Secepat Cepat Tentunya Oke Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Video Video Berikutnya Pembelajaran selamat menikmati